Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polres Sintang menangkap residivis spesialis pembobol pertokohan modern. Pelaku tertangkap usai melakukan aksinya membobol Alphamart Ulak Jaya di Kabupaten Sintang. Inilah rekaman CCTV yang ada di Alphamart Ulak Jaya ketika tersangka AHA melakukan aksinya. Tersangka masuk dengan cara menjebol dinding bangunan gedung dengan lingkis, kemudian masuk dan mengambil sejumlah barang berharga yang ada di dalam toko. Tersangka merupakan residivis kambuhan dengan kasus yang sama ini ditangkap di rumah kontrakannya tanpa perlawanan. Kasat Reskrim Polres Sintang AKP Idris Bakara mengatakan, tersangka sudah tiga kali melakukan aksi pencurian di pertokohan modern seperti Alphamart dan Indomaret di wilayah Sintang. Modus tersangka selalu dengan membobol dinding belakang bangunan pertokohan untuk bisa masuk dan mengambil barang berharga yang ada di dalam toko. Ketika beraksi pada bulan Juni dan Juli 2022 lalu, tersangka berhasil mengambil uang tunai senilai 50 juta rupiah. Pelaku ini spesialis untuk penangkapan pencurian di Indomaret dengan melakukan modus operandinya menjebol atau membobol bangunan tersebut. Untuk pihak Indomaret, kerugian yang diakibatkan dari kasus tersebut itu 23 juta, dari pihak Alphamart itu 17 juta. Untuk aksi tindak pidana tersebut sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Namun yang pertama itu di tahun 2018 sudah ponis dan 1 tahun 8 bulan menjalani hukuman pada tahun 2020 yang bersangkutan keluar dan terjadi kembali pada tahun 2022 pada bulan 6 dan bulan 7. Kini tersangka harus mendekam di sel tahanan MAPOL Resintang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka akan dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!